Intro Bismillahirrahmanirrahim Kami Bagi tempatan panasit Dan ini Memapaskan Penjalanan Memapaskan Penjalanan Penjalanan Ini Selalu Mendapatkan Berkah Rahmat Rendo dari Allah Subhanahu Amin Kami Nyatakan Secara Terima kasih Terima kasih Ada dua jenis Atau mak-emaknya itu? Atau maknya Kayaknya sih Eh tapi enggak pak Itunya parunya beda tuh Ada yang panjang Ada yang pendek Oh samalah Sama pak Kalau gajah Parunya panjang Kalau gajah Sama Program kita Untuk mengembangkan Membahankan Taman Nasional Sendilang ini Karena memang Benar apa yang disampaikan tadi Sampai hari ini Taman Nasional Sendilang ini Ini suatu taman yang Luar biasa uniknya Tapi Belum dimanfaatkan Sebagaimana Yang kita harapkan Oleh sebetul Mulai hari ini Kita lihat Secara langsung Kondisi Taman Sembilang Dan akan kita Tata nanti Kita siapkan infrastruktur Tempat penginapan Jadi nanti kita Punya cita-cita Ada Pila laut namanya Pila laut Ada Kendaraan transportasi Bus air Biar aman Nyaman Bisa Mendertangi Taman Sembilang Apalagi pada saat ini Ini luar biasa Apa namanya Ada burung Migran Yang seberia Yang ada di Kabupaten Banyuasin Taman Sembilang Taman Sembilang Taman Sembilang Terima einer Taman Sembilang Al stores Al Taman Emad Otung Taman Sembilang Nom por Taman Sembilang selamat menikmati selamat menikmati dalam rangka kegiatan Lomba Foto Buruh Migran di Taman Nasional Berbagat 9 khususnya Taman Nasional 9 terkait kegiatan Lomba Foto ini tentunya kami selaku pengelola kawasan Taman Nasional sangat mengapresiasi dan sangat welcome sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini dimana dengan adanya kegiatan seperti ini tentunya akan lebih meningkatkan promosi di Taman Nasional 9 di kancah luar sana adanya momentum ini apalagi ini melibatkan pihak media tentunya ekspos tentang Taman Nasional 9 ini akan lebih bahwa Taman Nasional 9 ini mempunyai banyak sekali potensi potensi yang sebagai icon itu ada dua yang pertama icon sebagai tempatnya Buruh Migran dimana Buruh Migran ini berada di Taman Nasional 9 itu diantara bulan Oktober sampai dengan bulan Februari selanjutnya Buruh Migran itu akan berpindah ke Australia kemudian berpindah lagi ke Siberia dan selanjutnya nanti bulan Oktober akan berpindah lagi ke Taman Nasional 9 itu ribuan burung silahkan bagi seluruh pengirsa katakanlah untuk menyaksikan keajaiban alam yang bisa kita saksikan dan tinggulan bulan